Sopir Metro Mini Maut Asmadi ikut tewas dalam kecelakaan Maut I yang meranggut 18 korban jiwa itu. Di evakuasi jasad sopir, Maut tersebut langsung dramatis karena terhimpit badan Metro Mini dan kereta komuter lain. Jasad Asmadi, Sopir Metro Mini jurusan Jembatan 5 Kalideres terhimpit badan Metro Mini dan kereta komuter lain. Meski sempat kesulitan, petugas Damkar yang ikut membantu evakuasi berhasil mengangkat jasad korban sejam kemudian. Polisi menetapkan Sopir Metro Mini sebagai tersangka dalam kecelakaan Maut itu. Namun karena tersangka ikut tewas dalam kejadian, maka penyidikan kasus dihentikan. Apabila korbanan ulangi tersangka meninggal dunia, pada seluruh kasus pidana, itu jelas nanti akan kami hentikan. Pasal 77 KUHP, proses penyidikannya. Tetapi Polda Metro Jaya tentunya akan memberikan masukan kepada sistem transportasi. Jelas, kami akan melakukan proses pengolahan terperkara ini terus. Bagaimana sistem kelaikan jalan bis tersebut. Kecelakaan Maut di pintu perlintasan kereta api kali ini semoga memberikan pelajaran bagi para pemangku kepentingan betapa bahayanya perlintasan kereta api sebidang seperti di perlintasan kereta api Tubagus Angke, Jakarta Barat. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan, terdapat sedikitnya 55 perlintasan kereta api sebidang di Ibu Kota. Aturan dan sanksi maksimal pelanggar perlintasan kereta nyatanya tak bisa mengurangi jumlah kecelakaan maut di perlintasan. Dari Jakarta, Tim Liputan memberitakan.